Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya bersama kami di tenisi HP Oke dan di depan saya ini ada Samsung ya Samsung A8 2018 Dan disini pun HP ini sudah aku bongkar ya Dan untuk pembongkarannya maaf enggak sempat aku untuk videokan Atau enggak sempat ambil gambarnya ya teman-teman Dan disini HP ini dengan kasus HP ini fungsi normal semua ya Namun disini untuk touchscreen atau untuk sentuhnya enggak bisa ya teman-teman Dan disini pun aku akan berbagi sedikit gimana caranya ngatasi HP ini ya Oke dan disini pun ini adalah salah satu untuk jalur atau untuk pin touchscreen ya Yang aku solder ini Dan disini pun untuk bekas fleksibel ini adalah LCD ini memakai lem ya Maka dari itu mungkin ada kerenggangan lemnya atau Untuk lemnya kurang rapat jadinya enggak ada fungsi sama untuk tas dunia ya Oke dan kita lanjut aja ya Dan disini yang jelas kita aku lepas untuk jalurnya ya Jalur pin Maka dari itu kita melakukan untuk menyodoran ya Atau kita kembalikan lagi dengan seperti ini ya Oke dan kita lanjut aja langsung untuk kita solder ya Dan disini pun adalah maaf untuk gambarnya juga Saya memang enggak bener-bener enggak sempat ambil gambarnya ya Dan disini pun untuk mungkin ini untuk gambar amatir lah Soalnya untuk pengambilan gambar pun disini pun memang enggak sengaja ya Mungkin tadi itu enggak ada mau ambil video sebenarnya daripada sayang dibuang atau enggak direkam ya Maka dari itu kita iseng untuk ambil gambarnya Oke dan ini adalah satu yang aku solder ini adalah salah satu untuk fleksibel ya Fleksibel touchscreennya Oke dan disini kita lepas untuk flashbandnya Abis itu kita pasang kembali ya Tapi disini pun kita memakai Blower ya untuk memasangnya Soalnya untuk kaki pin ini Sebenarnya itu dari asli atau dari pabriknya memakai lem ya Maka dari itu aku lepas untuk lemnya Abis itu aku kasih limah ya Mungkin untuk kaki-kaki lemnya mungkin udah agak renggang Jadi aku lepas ke kalian Abis itu aku pasang kembali ya Dan disini pun kita langsung aja Blower seperti ini ya Dan ini untuk hasilnya seperti ini Dan abis ini kita lanjut aja langsung ya Untuk kaki pinnya ini kita langsung solder ulang atau kita presesikan ke jalurnya ya Dan disini kita solderin ulang ya untuk bekas kita blower biar bener-bener timahnya Nyambung beneran ya maksud saya Oke dan lanjut aja kita langsung aja terus menyadarnya Sampai jalurnya rapat ya Oke ya teman-teman Dan disini pun sudah selesai ya untuk solder ulangnya Atau kita presesikan ya untuk tempat jalurnya Oke dan langsung aja kita langsung aja kita coba ya untuk LCD ini Apakah berhasil atau enggak untuk pemasangan jalurnya ya Oke ya dan disini pun kita lanjut menyalakan ya Atau kita hidupkan dulu untuk HP ini Dan lalu kita coba untuk touchscreen ini ya Atau LCD ini Dan disini pun untuk LCD ini agak lumayan mahal ya Untuk Samsung A8 ya Kisaran 1 juta ke bawah lah untuk harga LCD-nya Yang jelas disini kita Gimana caranya HP ini tetap kembali normal lagi ya teman-teman Oke dan kita langsung geser Ternyata di layar langsung menampilkan Untuk touchscreen langsung merespon ya Oke dan kita langsung aja kita tes untuk Tascreen ya Oke dan disini pun kita langsung tes Untuk Tingkari LCD ini ya Oke Dan disini pun hasilnya Sangat memuaskan ya teman-teman Oke Oke dan disini pun Untuk tasknya kembali normal semua ya Dan lanjut kita Cek lainnya ya Untuk Angka 1, 2, 3 Sampai 10 ya Dan lalu kita coba lagi untuk Tombol SMS ya A sampai Z Oke dan disini pun Cukup disini Macam saya Untuk video kali ini Semoga bermanfaat ya Bagi teman-teman semua Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh